Selamat pagi, selamat pagi yang saya mengatakan para penduduk untuk bersiapkan untuk menjaga keamanan. Menurut dulu kita masih dalam tahap penyampaian aspirasi, tidak ada negosiasi dulu, nanti kita closing, kita penegosiasi apakah DPR, Kabupaten Pasangkai bersama kita atau memang di belakang kita atau memang lawan kita. Ini belum kita bisa tentukan. Bagaimana Bapak-Bapak masih bertahan untuk memperjuangkan ini? Kalau Bapak-Bapak masih satu barisan dan satu arah, kita akan memperjuangkan kalau kita tidak memperjuangkan. Saudara-saudara kalian, yang saya sampaikan dan kami sampaikan pagi ini hadir bukan untuk menjual obat dan kami tidak datang berunjung gigi bahwa kami datang membuang waktu untuk DPR bukan untuk bermain-main dan untuk menjual obat. Bukan untuk bernegosiasi dengan orang-orang yang mementingkan kepentingan pribadi, bukan untuk harus mempentingkan negara ini, tetapi kami hadir untuk rakyat sebagai dasar konstitusi dari negara ini. Negara ini ada karena rakyat yang ada di keempatan pasang kayu. Iya! Masyarakat kalian bukan anak kiri yang ada di keempatan pasang kayu, bukan anak kiri yang ada di keempatan pasang kayu, bukan anak kiri yang ada di keempatan pasang kayu. Kami adalah anak sah, bukan anak karam dari pemerintah-pemerintah ini. Saya punya lebih hampir 25 tahun mengembingi masyarakat dalam konflik dan kiri, tapi pada sampai hari ini, DPR, bupati, berganti dan selalu berganti, tetapi konflikannya tidak pernah selesai. Kami adalah anak kiri yang berhenti, tidak pernah selesai. Kami adalah anak kiri yang berhenti, tetapi kami akan hanya untuk mengisi turut kami dan kesejahteraan anak-anak kami, sehingga warisan dosa ini tidak kami berhenti kepada anak-anak kami ke paling penyelidikan. Ini yang harus kita jatuhkan, karena kapan kita jatuhkan untuk menurut transisi terus-terusan dan tidak ada penyelesaian, tidak ada kesimpulan yang diambil pemerintah, maka saya berani melatakan, buarkan pemerintah pasang kayu karena tidak memberikan jatuh-jatuh. Ini tidak main-main, Pak. Kami turun berdasarkan konstitusi pasal 23, undang-undang negara Republik Indonesia ini menjamin hak dan kehidupan kami. Jangan kami bilang tentang kesejahteraan kami, pendidikan anak-anak kami. Semua dijamin anak negara, tetapi apa yang tertarik, semua terkunci. Karena kapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, polikarki dengan menguasa bersetubuh, maka yang tertarik, landasan yang menjadi sakit dalam masyarakat. Dan jangan lupa, BPM terpilih kesejahteraan pendidik. Bupati dipilih kesejahteraan pendidik. Selain ini apa? Apa yang dikandikan kepada rakyat? Apa yang dibuktikan pemerintah kepada rakyat? Apa yang disimpulkan pemerintah kepada rakyat? Berarti kami tidak menginginkan konstitusinya ada di sini ketika tidak ada apa yang dibuktikan kepada rakyat itu. Ini yang perlu kita resapi dan pikirkan kita bersama, bahwa kehadiran saudara-saudaraku semua, karena atas perpanjangan tangan daripada rakyat yang ada di Kabupaten Pantai Kayu ini, terkhusus kepada masyarakat kehadiran, di mana PT. Kawas ngemen eksploitasi, karena kubuhan.